A day in my life as a florist Port 2 Yaps, aku baru bisa mulai jam segini Pertama, aku beresin dulu meja kerja yang selalu berantakan ini Disingkirin dulu tuh segala macam peralatan-peralatan yang tidak seharusnya ada disana Seperti gelas dan lain-lain Dan perkabelan yang selalu berantakan ini Sebenernya meja kerja berantakan itu adalah satu pertanda kalau kita lagi banyak orderan Tapi kalau baru mau mulai kerja dan meja masih berantakan Itu tuh kayak bikin mood ilang gitu Makanya sebisa mungkin aku selalu beresin Meskipun hasilnya nggak rapi-rapi amat Apalagi karena aku di satu ruangan ini tuh multifungsi gitu Untuk ruang tamu, untuk ngebuket, untuk makan, untuk sholat Semuanya disini Jadi sebisa mungkin habis kerjain sesuatu tuh langsung diberesin Biar ketika beraktifitas yang lainnya tidak begitu riwe Nah kan beresin meja ini doang aja lama Karena ada beberapa barang-barang yang belum ada storage-nya Jadi ya masih disimpen sini, disimpen sana Semoga nanti suatu saat bisa kebeli storage yang bagus ya Biar estetik Terus aku mau melanjutin kerjaan kemarin yang belum kelar Mau foto-fotoin buket mini yang mau aku jual di tiktok shop Siapin dulu backgroundnya Aku pakai wallpaper motif bata yang ditempel di kardus Dan aku pakein kain-kain gitu sebagai alasnya Eh tapi aku lupa Ternyata buket yang kemarin aku bikin itu belum dipasang hangtag Jadi aku mau pasang hangtag dulu Ambil dulu peralatannya di meja Seperti yang dilihat ya Aku peralatannya masih sangat sederhana Pakai apa aja yang ada di rumah Karena belum ada dana buat beli storage-storage yang bagus Hangtagnya ini aku bikin sendiri Cetak sendiri Dan juga potongin sendiri, nge-print sendiri Pakai kertas samson 90 gsm Ini yang lama sih Sebenernya pengen ganti baru Cuman mau ngabisin dulu yang ini Sayang banget sih kalau nggak dihabisin soalnya Oh iya untuk talinya Itu aku pakai tali rajut Yang agak mengkilap gitu sih Nggak tau itu udah lama banget belinya Dan beli offline juga Terus ini stiker-stikernya Aku nyetak di percetakan terdekat dari rumah Oke deh tinggal ditempelin Di buketnya Kayak gini Ini transparan ya Terus ini aku salah sih Harusnya pake yang warna hitam Ini aku malah pake yang warna pink Jadi agak kurang keliatan Tapi nggak apa-apa sih Terus tinggal diiketin Hangtagnya di deket pita ya Dan ini dia hasilnya Lanjut aku mau motoin dulu Semuanya Buketnya satu rombongan Aku biasanya Motonya dua kali gitu Yang satu Ukurannya tuh Kayak buat feed instagram Yang satunya lagi Untuk story Jadi biar nggak usah nge-crop Nge-crop Karena ternyata beda gitu loh Hasilnya kalau pake dua ukuran itu Terus abis itu Dilanjutin Di foto satu persatu Jangan lupa di cek dulu Hasil fotonya Siapa tau Agak ngeblur Agak goyang Gimana gitu Kalau udah oke Baru ganti Ke buket yang lain Terus Kalau sudah selesai Jangan lupa langsung Diberesin Dilipet-dipet lagi Terus Karena udah selesai Jadi tinggal Direpiin aja nih Ke rak baru nih Jadi raknya juga Masih kosong Belum aku isiin Rencananya Rak ini Mau aku isiin Produk-produk ready Jadi kalau ada yang butuh Buket dadakan Tuh nggak ribet Karena udah ada ready stock Selanjutnya Aku mau Makeover meja ini Tadinya kan Polosan begini ya Dan permukanya itu Udah jelek banget Jadi mau aku lapisin Pakai Taplak meja Oh iya Taplak mejanya itu Ternyata Lebar banget Jadi yang kepake Cuma seperempatnya aja Sisanya masih banyak Itu bisa dipake Untuk yang lain Atau kalau misalnya Nanti udah jelek Yang aku pake Bisa diganti Pake Sisanya itu Atau kalau misalnya Mau dipake Buat meja makan Juga boleh Tuh kan Mejanya kotor banget Jadi aku bersihin dulu Pake cutter Dikrok gitu Karena ini bekas lem sih Sebenernya Terus Jangan lupa Dilap Pakai tisu Next Aku mau Copetin dulu Tripodnya Karena ini kan Nempel di meja Bongkar Pasangnya juga Super gampang Ini aku pasang Sendiri loh Tanpa bantuan Suami Tinggal copotin Gitu doang Pasang taplak Mejanya Kalau udah Tinggal dipasang Lagi deh Nah Kalau semuanya Sudah dipasang Siap untuk Bikin konten Selanjutnya deh Sekian Untuk vlog hari ini Bye 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 Terima kasih